Halo guys, di video kali ini aku mau unboxing plus review produk baru dari Skylight yaitu Happy Series Jadi ini isinya 5 buah gitu, dia pake box kayak gini Tapi setau aku, dia gak tentu ya pake box kayak gini Jadi emang tergantung persediaannya juga Ini boxnya lucu banget, tapi sayangnya boxnya itu gak dilapisin bubble wrap lagi gitu luarinya Jadi emang pasti bakal penyok-penyok gitu Wow, dapet hadiah logam mulia 0,001 gram Baby gold Lumayan lah ya Ini dari Putra Putri Harapan Bangsa Logam mulia 0,001 gram Kecil banget Terus abis itu ini ada ucapannya gitu Hai sahabat sekali, apa kabar gitu-gitu Terus seperti biasa dapet hadiah stiker yang ada ucapannya juga Bubble wrapnya cuma begini aja Abis itu dapet scarlet hand sanitizer juga Oke jadi ini varian baru yaitu varian Happy Warnanya tuh orange batak gitu Nanti aku ambil babelnya Nanti aku ambil babelnya Hadiah lagi Dan lagi-lagi kartu ucapan Oke Sebenernya ini menarik banget ya Scarlet varian Happy ini ada 5 series Jadi langsung banyak banget tuh ada 5 produk baru gitu Setelah kayaknya kemarin juga mereka ngeluarin produk baru buat yang kayak age delay gitu-gitu Jadi buat menunda, riput, dan lain-lain Nah sekarang mereka ngeluarin varian baru juga Nggak tanggung-tanggung langsung banyak, langsung 5 Jadi total mereka tuh kayak ngeluarin 8 produk baru gitu Nah jadi disini ada body scrub Happy Terus ada shower scrub Happy Ada body lotion Happy Ada body cream Happy Terus ada body serum Happy Jadi yang tiga ini udah lama ya amin Body scrub, shower scrub, sama body lotion ini tuh udah ada dari dulu gitu Cuman variannya aja, wanginya aja yang beda-beda Nah dua yang di kanan ini adalah varian yang bener-bener baru Jadi ada body serum sama body cream Sekarang kita buka dulu dari body scrub Oh iya ini ada kode buat verifikasi keaslian Scarlet Dan aku udah bikin videonya, kalian bisa cek disitu Oke semua produk Scarlet ini udah BPOM Jadi tidak perlu takut ya untuk pakai produk ini Terus ini ingredients-nya Bisa aja kalian ada yang mungkin alergi sama salah satu komposisinya Ini isinya 250 ml Kalian bisa lihat ada pengamannya gitu Dan ini ada logonya Scarlet Dan ini setahu aku bakal ganti-ganti sih Jadi kalau misalnya kalian dapat hologram yang berbeda dari ini Gak usah kayak khawatir, palsu, atau bagaimana Tinggal cek kodenya aja disini Jadi cara pakenya tinggal diolesin gini Kalau aku sih lebih suka dalam kondisi kulit kering ya Nah jadi diolesin terus digosok Aromanya enak Dia tuh kayak parfum sih aku rasa Ya ini aroma parfum Ini kayaknya dupe-nya parfum lagi deh Ya ini kayak pernah tau ini parfum wangi kayak gini Tapi apa ya Ada kayak yang tau Yang mungkin udah pakai Dan ini kayak yang sakit gitu ya Scrubnya itu lembut Jadi mungkin yang kalian tadinya males luluran Jadi seneng pakai lulur Ya nggak kelihatan juga ya Before afternya orang Juga baru pakai sekali gitu Dan kalau udah pakai lulurnya Selanjutnya adalah pakai shower scrubnya Eh shower scrub ini adalah sabun Jadi biasa aja pakainya Dan ini ingredientsnya Dia 300 ml Yang sebenernya ya lumayan pricey sih Untuk ukuran sabun Ini harga normal 75 ribu Tapi biasanya kayak 60 ribuan gitu Dan isinya 300 ml Ya mirip varian lamanya gitu Dia ada bulir-bulirnya Cuma beda aroma aja Jadi setelah kalian pakai body scrub Terus kalian bisa pakai sabunnya ya Atau shower scrubnya Jadi biar lebih mantul Buat ngangkat sel kulit mati Aku cuci tangan dulu Oke untuk mempersingkat waktu Tuh aku udah buka plastiknya Tiga produk ini Dan kita coba body lotionnya Varian baru happy Dia warnanya Mirip sama Jolie ya Sejelas Terus ini ingredientsnya Terus kita coba Jangan lupa Dibuka Diputer ya Terus langsung aja Kita lihat yang body creamnya Ini sih katanya Untuk melembabkan gitu ya Terus mencerahkan juga tetep Terus ini 300 ml isinya Lotionnya tadi Juga 300 ml Jadi varian body cream ini Bener-bener baru Dan ini ingredientsnya Semuanya ada pengamannya ya Disini Kayak gini Mirip ya Terus sekarang kita coba Body serumnya Ini juga sama Untuk Mencerahkan dan melembabkan Tapi ini sih Brightening and moisturizing dulu ya Jadi brighteningnya Yang disebutin dulu kan Kalau yang ini Tadi Moisturizing and brightening Jadi kayak Melembabkan dulu Baru mencerahkan Tapi aku rasa juga Mirip-mirip lah ya Nah untuk yang body serum ini Lebih dikit Isinya cuma 250 ml Terus ini ingredientsnya Dia juga beda ya Ini kayak Polnernya Tutupnya gini Ternyata dia lebih Encer Yang body serumnya Lebih encer sih Warnanya sama semua Kita lihat teksturnya Ini yang Ocean Ini yang cream Ini yang serum Ya yang serum Dia Lebih Cair Ini lebih ringan Sih aku rasa Kalau untuk body cream Sama lotionnya Mirip-mirip sih Menurut aku teksturnya Nah ini Terasa Yang beda Aku hilangin dulu Oke Sejujurnya Aku agak bingung ya Kalau harus pakai Terlalu banyak Perawatan Badan gitu I mean Kayak aku sebenernya Pakai lotion aja Itu udah cukup gitu Jadi buat aku Kayak Pakai Lulurnya Terus Pakai Sabun mandinya Terus Pakai Body lotionnya Itu sebenernya Udah cukup buat aku Jadi Dua ini aku Agak bingung gitu Pakainya harus gantiankah Atau gimana gitu Karena menurut aku Agak ribet ya Ketika harus pakai Banyak banget Produk perawatan gitu Karena aku Lebih suka Kayak yang simple gitu Nah tapi Kalau dilihat dari Teksturnya tadi Aku Suka nih Sama yang Body serumnya Karena Menurut aku Ini tadi Teksturnya tuh Lebih cair gitu Jadi kayak Lebih mudah menyerap Ke kulit Kalau kalian udah pernah Lihat videoku Review Lotion scarlet Gitu Kebanyakan tuh Mereka gak bisa Melembabkan gitu Tapi kalau yang Body serumnya ini Tadi aku lihat Kayak Dia lebih Berair gitu Lebih cair Jadi seharusnya Dia bisa Lebih melembabkan gitu Nah sekarang kita coba Happy body lotionnya Karena kan Scarlet terkenal Sama tone up lotionnya gitu Kita lihat Apakah Yang happy ini Juga tone up Lotion Kita cek Bareng Kita pake dikit aja Kita pake dikit aja Kayaknya dia pake dikit Udah Bisa buat Ngeratain Di banyak Wilayah kulit Gitu Gitu deh Menurut aku Ini Biasa ya Maksudnya Kayak Bukan yang Bisa Melembabkan gitu That's why Mungkin mereka Ngeluarin Body cream Body serum Gitu Kali ya Jadi Buat Yang punya Kulit Kering Mungkin Bisa coba Body serumnya Ya Aku rasa sih Agak Cerah Dikit Tapi Ini Kayaknya Udah Bukan yang Tone up Kayak yang Awal-awal Mereka Ngeluarin Motion ini Gitu Yang awal-awal Kan kayak Bener-bener Motion tone up Yang Bikin kulit Langsung Jadi Naik Ke satu Tingkat Lebih cerah Gitu Kalau ini Sekarang Kulit Udah Gak Lagi ya Ya Agak Cerah Dikit Cuman Aku Rasa Semua Lotion Juga Gitu Habis Pakai Lotion Kulit Jadi Lebih Cerah Gitu Tapi Itu Kan Hanya Sesaat Gitu Setelah Pakai Lotion Dan Kalau Kalian Udah Lihat Review Lotion Scarlet Yang Udah Kubikin Tahun Kemarin Yang Ada Residunya Dan Lain Lain Ini Sih Kayaknya Udah Gak Kayak Gitu Ya Formulanya Itu Udah Diperbaiki Gitu Jadi Formulanya Harusnya Udah Ngebikin Residu Lagi Nah Ini Baru Lebih Kelihatan Ya Lebih Cerah Gak Kayak Tadi Tapi Ya Tetap Ada Dikit Residu Putih Tapi Dikit Banget Kayak Yang Dulu Jadi Udah Mulai Improve Mereka Cuman Emang Harus Dikorbankan Kekuatan Tone Up Udah Gak Sewow Yang Dulu Karena Emang Jadi Lebih Mendingan Karena Kulit Yang Sew Mata Gitu Pake Lotion Scarlet Yang Tone Up Banget Jadi Itu Kayak Dempul Gitu Putih Putih Aneh Gitu Banyak Residu Jadi Mungkin Tim Scarlet Juga Concern Ke Hal Yang Kayak Gitu Kalian Kalau Ditanya Wangi Kakak Wanginya Gimana Gitu Wangi 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 Parfum Gitu Tapi Sejujurnya Tadi Waktu Suci Tangan Waktu Nilangin Lotion Tadi Itu Aku Agak Pusing Sih Karena Kayak Wangi Parfum Banget Sekarang Kita Coba Body Cream Yang Varian Baru Dari Mereka Dikit Aja Jadi Yang Body Cream Ini Dia Aku Rasa Lebih Lebih Berair Dikit Teksturnya Dibanding Yang Body Lotion Ini Kayak Aku Pegang Kayak Agak Basah Gitu Jadi Yang Body Cream Tone Up Gitu Karena Dia Fungsinya Emang Untuk Melembabkan Gitu Dia Jadi Lebih Mengkilap Gitu Jadi Yang Body Cream Dia Kayak Ngasih Efek Mengkilap Gitu Loh Sekarang Kita Coba Body Serum Cair Banget Dan Yes Aku Paling Suka Yang Body Serum Ini Karena Namanya Serum Jadi Dia Lebih Cair Terus Meresap Cepat Terus Kalian Bisa Mengkombinasikan Perawatan Tubuh Ini Caranya Itu Dengan Mengoleskan Yang Body Serum Dulu Nih Setelah Meresap Baru Kalian Bisa Pake Body Cream Nah Jadi Kalau Disuruh Milih Dari Ketiga Perawatan Kulit Ini Aku Akan Milih Body Serum Karena Ngot Aku Dia Itu Meresap Lebih Cepat Lebih Cair Terus Melembabkan Banget Gitu Kalau Dari Aromanya Menurut Aku Si Happy Ini Yang Paling Parfum Dibanding Varian Scarlet Yang Lain Meskipun Varian Scarlet Yang Lain Itu Kayak Dup Perfume Jo Malone Bakarat Gitu Cuman Menurut Aku Ini Yang Paling Perfum Apalagi Tadi Waktu Aku Cuci Tangan Itu Kayak Sangat Berasa Wanginya Yang Tafum Banget Yang Cenderung Bikin Pusing Jadi Saranaku Kalian Kalau pake Nggak usah Terlalu Banyak Takutnya Takutnya Malah Jadi Pusing Dan Menurut Aku Kalau Dibanding Sama Varian Yang Sebelumnya Kayak Romansa Fantasia Charming Jolly Fresh Nah Menurut Aku Lebih Enak Yang 5 Varian Itu Aromanya Cuman Kalau Secara Tekstur Mungkin Ini Lebih Bagus Improve Itu Meskipun Pastinya Nanti Yang 5 Varian Yang Lama Itu Juga Akan Improve Itu Seiring Dengan Berjalannya Waktu Pasti Formulanya Itu Juga Bakal Diperbaiki Cuman Kalau Dari Aroma Ya This Is My Favorite Gitu Ini Sebenernya Bukan Berarti Aromanya Nggak Enak Gitu Ini Cuman Masalah Selera Aja Gitu Dan Kebetulan Aku Kurang Suka Sama Aroma Happy Ini Kalau Ditanya Itu Sebenernya Sulit Juga Buat Dijelaskan Gitu Ya Karena Sebenernya Ini Bukan Tipikal Aroma Yang Manis Gitu Ataupun Yang Seger Gitu Kalau Manis Lebih Manis Rumah Gelas Kalau Seger Menurut Aku Lebih Seger Fantasia Sama Fresh Oke Sekian Dulu Review Kali Ini Makasih Bukan Nonton Yang Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye